Beberapa waktu lalu, tanggal 24 Mei, ada insiden di Labuan Bajo yang melibatkan anggota DPR RI Komisi 3, Bapak Benny Kaharman. Di situ kita melihat berita-beritanya, sepertinya Pak Benny melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima oleh di kafe, kalau saya tidak salah. Bagaimana Pak John Kadis melihatnya? Terima kasih untuk kesempatan ini, Adi-Ari. Pertama-tama, sumber kita ini kan dari media berita ya. Sumber kita dari media berita, dan kita tidak punya sumber lain. Ada pun ada teman-teman mungkin menelpon, memberitahu, ya kita pada prinsipnya kita tidak berada di TKP. Itu dulu. Betul. Sehingga saya meragukan isi berita itu, keraguan itu pertama, yang datang ke sana waktu itu, ya setelah saya membaca semua berita-berita lain juga ya, dia ada media juga, ada press release dari yang bernama BKH juga. Di situ saya melihat bahwa yang datang ke sana pada waktu itu tidak lebih dari seorang tamu yang mau makan siang. Dia mengajak, istri sama anaknya, dari press release-nya dia mengatakan bahwa dia seorang tamu biasa. Dia baru datang dari kebun dengan memakai celana pendek dan baju kaos yang lusuh. Lalu dia memesan meja, masuk di ruang VIP. Dan itu tidak ada. Dan memang juga di berita-berita lain kita tidak mendengar kalau ada acara anggota DPR RI di Resto Mecinggo pada hari itu. Tidak ada. Ya mungkin media berita mengambilnya sebagai profesi lebih jauh dari yang bernama BKH. Tetapi bagi saya, kedatangan dia ke Resto pada waktu itu tidak lebih dari seorang tamu yang mau menikmati sajian makan siang di situ. Tidak lebih dari itu. Kamu kenal dengan pemilik Resto itu? Saya tidak kenal. Ya tahu ada Resto di situ, ya saya tidak kenal. Kalau dilihat dari sini kan katanya sih di berita itu pemilik Resto tidak terima dengan sikap Pak Beni dan melaporkan ke polisi. Ini benar tidak ini? Ya, kita sekali lagi kita berdasarkan narasumber kita berita ya. Nah, jadi memang beritanya begitu. Katanya berdasarkan juga bukti CCTV, BKH dia memukul bertubi-tubi pelayan, lalu pelayan itu melaporkan ke polisi atas tindakan itu. Nah, saya hanya melihat sisi pemberitaannya, adik-adik, ya. Pertama itu, saya heran mengapa media memberitakan seorang anggota DPR RI bernama BKH. Padahal dia datang ke sana itu hanya seorang petani yang dari kebun, baru datang dari kebun, yang mungkin namanya sama. Ini mohon maaf nih, saya harus berkata yang untuk bisa kita memisahkan, mana profesi seseorang sebagai DPR RI, mana dia pada waktu tertentu, dia bukan sebagai anggota DPR RI. Dia sebagai petani biasa, dia berdatang dari kebun, dengan pakaian lusuh, celana pendek. Ya, kalau bahasa manggaranya itu deko panggong. Denggong-panggong. Dekobelon. Kira-kira begitu. Dila pun Pak Jon ini membicarakan ini, Pak Jon, ya? Ya, kelihatannya semua mempersalahkan BKH, ya. Kelihatannya. Tetapi saya melihatnya dari sisi ini, Ari-Ari, bahwa publik, sebagian publik, itu menyantap secara membabi buta sajian dari media. Mohon maaf ya kepada sebagian publik, kenapa? Karena langsung percaya pemberitaan itu seperti itu. Padahal faktanya, kalau kita membaca lagi media yang lain, pada saat penyampaian press release dari BKH, justru BKH mengatakan bahwa itu hoax. Dia tidak melakukan itu. Paling-paling dia mendorong saja karena dia mereset dihina pertama kalinya. Jadi, keramaiannya ada di situ. Keramaiannya di Lawan Bako, ya karena mereka melihatnya yang datang makan siang pada waktu itu adalah seorang anggota DPR RI. Orang lupa kalau melihat bahwa yang bisa juga datang ke Resto Mecingo itu adalah petani biasa. Atau tukang ojek. Atau mungkin saya. Atau mungkin Ari-Ari bisa ke saya. Tapi kenapa? Yang diberitakan adalah profesi seseorang. Itu juga kita tidak jujur dalam pemberitaan. Itu menurut saya. Ya, itu konsekuensi menurut saya. Konsekuensi dari seorang publik figur ya selalu terbawa-bawa jabatannya. Ya, betul. Saya mengerti bisa juga ke arah situ. Tetapi kita juga harus melihat ada hal-hal pribadi dari yang bersangkutan. Dia perlu makan siang agak-agak istri dan anaknya. Dia lapar. Dia memerlukan tempat yang sejuk di dalam ruang AC. Dia secara pribadi diharapkan istri dan anaknya tidak boleh diusir. Harus suruh pindah. Karena ada orang yang lebih penting yang sudah menelpon, membuking tempat itu. Kan itu perasaan-perasaan pribadi yang siapapun juga akan mengalami hari-hari. Memang kejadiannya lucu juga kalau dilihat sih. Kita tidak tahulah. Karena diberita itu sangat meyakinkan sumbernya dari polisi yang menerima laporan dari pihak resto itu. Ya, betul. Hanya saya melihatnya begini hari-hari. Di pemberitaan ini kan ada yang memberitakan fakta yang sesungguhnya. Fakta itu adalah memang demikian adanya. Kedua dia balance. Dua arah. Yang mendapat narasumber dari polisi. Mungkin narasumber dari Mecengko. Penunjukan dapat narasumber dari pihak tamu. Nah, di situ saya tidak melihat ada penjelasan atau narasi dari pihak tamu. Jadi hanya dari pihak Mecengko saja lebih banyak. Nah, dengan begitu saya bisa menyimpulkan. Dan publik yang menyantap secara langsung melihat itu. Ya, dia mengatakan bahwa BKH salah. Tapi justru mungkin belum melihat bagaimana klarifikasinya. Itu menurut saya itu adik-adik. Kalau Pak John Kadis ini melihat ini ada unsur lain tidak dibalik kejadian ini? Misalnya, kalau dianggap tadi membesar-besarkan, apakah ada kekuatan-kekuatan lain dibalik ini? Ya, kalau kita mau bilang itu rahasia umum ya boleh juga lah. Kan sebentar lagi 2024. Jadi mulai sekarang lah orang bekerja. Ada beberapa hal, orang pasang kuda-kuda. Ya, mungkin termasuk seperti ini sekarang. Bayangkan begitu beraninya media itu memberitakan sedemikian rupanya sehingga publik terbius untuk mendapat kesan, wah BKH ini buruk. Wah BKH ini begini. Oh dia main hakim sendiri. Oh dia lain-lain dan sebagainya. Jadi saya malah sedikit menyetujui kalau memang ada sesuatu dibalik itu untuk bisa memunculkan hal seperti ini sekarang. Ya Pak John Kadis yang di Labuan Bajo ini pasti dengar lah. Sekitar-sekitar situ mungkin ada cerita-cerita masyarakat. Oh si ini, ini yang mencoba untuk memanfaatkan situasi. Oh ya, kita tidak sampai sejauh itulah. Labuan Bajo ini kan kecil tahu wadih-wadih. Jadi kota kecil. Namanya super premium tetapi sebenarnya very little city. Tahu tapi tidak berani untuk menyebutkan. Tidak, memang saya juga percuma kalau saya menyebutkan karena memang kota kecil yang bukan tidak berarti ya, tetapi tidak pada tempatnya lah. Jadi saya pikir secara umum pun di NTT ya, mulai sekarang kalau orang persiapkan siapa kira-kira akan menjadi kompetitor ke depannya. Mungkin ini salah satunya sekarang, kesempatan. Disengaja atau tidak. Kalaupun tidak disengaja ya, mungkin ada roh dibalik itu yang secara diam-diam, ayo lakukan ini, lakukan ini, nolak ini. Ya kira-kira begitu. Ya memang ngomong 2024 ini, sudah dari sekarang sudah mulai. Kalau ada dari publik figure, siap-siap saja. Apalagi Pak Benny yang sudah disenayan. Hal biasa. Saya kira kalau menurut saya, Pak Jon, ya Pak Benny legowo saja lah. Dengan hal ini, selesai dengan keterangan persnya itu. Cukup itu, sudah selesai. Tidak perlu tuntut ke polisi. Menurut saya, lah. Ya, kita sih berpikir begitu. Beliau punya wawasan luas, dan punya perhatian untuk masyarakat kecil. Tapi harus diingat, adik-adik. Di masyarakat kecil itu, di balik itu kemungkinan ada raksasa besar. Itu juga. Ya, tetapi kalau ambil lokus deliktinya di Labuan Bajo, saya pikir ya, saya lebih cenderung kepada adik-adik tadi mengatakan, bahwa ya sudahlah, legowo saja. Dengan ramai. Itu mungkin reaksi emosional dari SDM, Resto yang belum secanggih seperti kelas Resto-Resto Super di kota manapun. Ya, tapi keuntungan dari Resto ini, saya kira Resto-nya semakin terkenal, saya lihat. Semakin banyak orang-orang berkunjung ke sana. Ya, bisa jadi begitu, bisa juga tidak. Ya, ada. Kita ambil sisi baiknya menurut saya di situ, untuk pihak Resto-nya. Ya, sisi baiknya begitu, tapi juga ada sisi buruknya. Jadi orang-orang The Hats. Ya, sisi buruknya itu For The Hats. Orang-orang yang punya, orang-orang kaya, mereka akan enggan pergi ke situ. Padahal langganan dari Resto kelas menengah ke atas seperti itu, dia membutuhkan orang-orang The Hats, orang-orang yang punya yang, kalau makan di situ, tidak hanya cukup dengan 100 ribu, 200 ribu. Yang paling tidak, dia 1 juta, minimal 500 ribu. Ya, kan begitu. Kalaupun petani, petani salah-salah, macam kami ini. Ya. Saya bilang, oh, jangan melihat orang dari cover-nya. Jadi adik-adik, jangan melihat begini, jangan melihat orang dari cover-nya. Di balik itu mungkin bertumpuk-tumpuk depositonya di bank yang orang tidak tahu, kan? Kalau saya sesuai dengan cover-nya, Pak John. Cover-nya situasinya juga seperti ini. Tidak, tidak, tidak. Tetapi prinsip usaha itu adalah don't judge by the cover. Don't judge by the cover. Jangan kita menjudge, menghakimi orang dari kulitnya. Itu tidak begitu. Dan saya pikir begini, Adi, masih mau banyak belajar dari orang-orang sukses, seperti tulisan Pak John Kadis kemarin itu. Ah, iyalah, andalah. Kita learn by doing saja, jadi jalan saja. Tapi begini, Adi Arisa, ada tambahan? Iya, iya. Gimana? Tambahnya begini, ini ilmu umumnya itu ada yang disebut dengan service excellent, dari pelayanan prima. Itu ilmu yang biasanya digunakan oleh para pedagang, para biro jasa, dan lain sebagainya, termasuk restoran-restoran. Nah, di service excellent itu mengajarkan bahwa tamu itu adalah raja. tamu itu adalah raja, dan raja itu selalu benar. Ketika raja bersalah, pertanyaannya cari jawabannya pada pelayan. Maksudnya adalah, maksudnya jangan mempersalahkan tamu. Kenapa? Karena tamu itu adalah raja, dia datang untuk membawa rejeki, membawa uang di situ. Oleh karena itu, apa yang dia katakan, kita ikuti. Tentu dalam hal-hal positif, kesabaran, segala macam. Hal-hal seperti itu akan memberikan peluang, sehingga si raja tadi bisa belanja-belanja, beli apa, pesan lagi. Misalnya, tadinya beli sate, dia tambah lagi sop. Sudah itu dia minum jus, dia tambah lagi buah itu, buah ini. Dia pesan, minta bungkus lagi bawa pulang. Kalau begitu, makanya ada prinsip bahwa tamu itu adalah raja. The customer is the king. Kalau raja bersalah, cari jawabannya pada pelayan. Kalau raja tidak salah, cari jawabannya pada dirimu sendiri, kepada pelayan. Jadi itu prinsip. Prinsip itu rupanya, rupanya di resto-resto yang belum populer, termasuk main cenggok kalau saya tidak salah, kalau dia populer kan dia kejadian seperti ini tidak ada. Dia populer karena kasus buruk. Dia populer karena kasus buruk. Yang paling bagus itu dia populer karena hal-hal baik yang bisa mendatangkan tamu-tamu berikutnya lagi. Begitu hari-hari. Jadi saya melihatnya secara besar di Labuan Bazo ini, di Manggarir Barat, mungkin hampir semua orang mengerai barangkalilah dan segala macam yang mengatakan, wah jelek betul nasibnya BKH ini. Kok bisa begini? Tetapi di sisi lain orang melihatnya bahwa dia juga justru mengklirkan bagaimana seharusnya bekerja di kawasan super premium perwisata Labuan Bazo. Seharusnya hal itu tidak terjadi. Kalau saja waktu itu dia menahan diri, untuk tidak itu ya mungkin sama halnya dia membiarkan kebobrokan pelayanan resto di kawasan super premium. Saya belum melihat videonya itu. Video yang kejadian, waktu kejadian itu. Katanya didorong, ditampar. Saya melihat, tapi tidak jelas. Itu sebabnya tadi, pada pertama saya mengatakan bahwa narasumber kita ini adalah berita, media berita. Pada pertama kali saya tidak percaya kalau media beritanya memberitakan fakta seperti itu. Dulu kan dari angkut kemuli. Sekarang ini dari BKH. Fakta lain itu ya crash release dari BKH, itu fakta yang belum ter-cover, yang belum dinarasikan oleh media. Ya baru akhir-akhir ini baru dinarasikan. Karena baru kemarin malam kalau saya tersalah keluarnya itu. Tadi malam. Saya juga coba mau hubungi adminnya Pak Benny, cuma agak sulit tembusnya ke sana. Iya, iya, iya. Mereka mungkin saat ini dia masih bertani di kebun, jadi tidak bisa dihubungi, karena sinyal di sana kurang ada, kurang bagus. Kebetulan kemarin itu BKH istri dan adminnya barangkali lapar, lalu mau cari makan di maiz cenggau, mereka turun dari gunung ke kota. Sampai di kota diperlakukan seperti itu. Beritanya viral, seorang anggota DPR RI memukul pelayanan. Wah, kan sensasinya bagus. Tetapi bagi saya, pembaca harus lebih cermat. Tidak seserah langsung begitu saja. Kecuali kalau musuh politik dari BKH menyambut baik, menyambut gembira. Dan ini jadi bola yang betul-betul ditendang ke sana kemarin. Ini sangat seksi. Sangat seksi. Tapi saya pikir tidak begitulah. Bukan itu masalah besar di kawasan superponemium lawan Bajo. Masalah yang terbesar adalah bagaimana penggunaan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi untuk masyarakat sempat. Termasuk Numbias juga sampai Manggara Timur. Bagaimana sekarang itu dikelola baik. Sehingga hal seperti ini. Saya pikir ada hari hal-hal yang kecilah. Bukan masalah besar. Baik, terima kasih Pak John Kadis. Kita ini hanya berbicara begini saja. Karena saya tidak melihat langsung. Pak John juga tidak melihat langsung. Kita memberikan pandangan kepada masyarakat. Menurut kita begini. Menurut Pak John begini. Menurut saya begini. Sambil kita minum kopi ya. Siap, siap. Mantap. Berarti kita sudahi atau bagaimana kakak? Ya, terima kasih. Saya hanya berpesan ya. Supaya publik tidak terpancing emosional terhadap hal seperti ini. Karena ini masalah kecil saja sebenarnya. Tidak perlu terpancing. Ada hal besar yang kita lakukan sekarang. Kita bekerja. Kita bekerja. Jalan raya sudah dibuka. Jalan hot mix sudah di mana-mana. Kita bekerja. Setiap saat saja kita berbicara tentang ini. Sampai kita lupa pergi ke kebun. Lupa pergi ke kandang ternak. Lupa kasih makan kambing. Atau kasih makan babi. Menulis berita itu, itu kerja juga Pak. Ya, ini kerja. Artinya kan kita kerja. Tanya versi sekarang ini. Itu kan kerja. Kerja ini kan kita mencari berita-berita, mencari apa yang orang ngomong. Ya, nanti lain kali waktu-waktu tertentu kita ngomong-ngomong tentang Labuan Bajo. Ya, ya. Siap selalu. Super premium Labuan Bajo itu. Ya, sekarang memang kondisinya sudah selesai. Separuh selesai. Ya, bahwa ada kritikan-kritikan itu biasa. Yalah, itu penggunaan uang negara ini kan tidak semuduh seperti yang diperkirakan orang. Jadi ada krikir-krikir, ada kritikan. Tetapi overall, untuk semua, bahwa sekarang sudah ada perubahan besar. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat mengisinya. Mengisi dengan bekerja, dengan menggunakannya dengan baik, mengambil bagian. Bukan justru merusak lagi fasilitas infrastruktur yang sudah dibangun. Ya, sampai saat ini sih tidak ada yang merusak. Iya. Nah, itu. Oke, mantap. Labuan Bajo cerah. Saya lihat cerah sekali di sana. Di background-nya. Ya, ya. Ya, ya. Cerah, cerah. Baik Pak John, kami di sini Mendung. Manggara Timur Mendung. Ya, itu cuaca alam. Tidak bisa dipakai pawang hujan untuk dia memindahkan ke Laut Sabu. Tidak bisa. Oke. Baik ya, Pak John. Terima kasih, Pak John Kadis, atas diskusi Lejong Mane. Saya bertanang ke Labuan Bajo. Sambil kita santai. Tadi saya baru pulang dari kebun juga. Saya tanam-tanam ini. Mau tanam porang, saya tidak tahu bagaimana cara tanam porang. Ya, saya tanam ubi singkong saja. Porang sekarang ini lagi tren. Baik, terima kasih Pak John. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.